Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allazi arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haqq li uzhirahu ala dhini kullihi walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'duh. Peserta bahasa Arab Al-Quran, kita sudah beberapa kali pertemuan mengenai pola tiga. Kalaupun diulang sedikit, misalnya, ini bacaan kemarin terakhir, bercampur pola ada pola dua, ada pola tiga, ada pola satu. Jadi yang jelas kalau pola pertama atau pola satu, pokok kalimat kata penunjuk, kemudian sebutan kata bendang. Sedangkan pola dua, pokok kalimat nama orang atau nama kota, tidak pakai di pelam, atau nama jabatan pakai di pelam. Kemudian pola tiga adalah kata ganti orang atau damir, atau kata ganti benda, yaitu bentuk satu, yaitu ana, anta, anti, huahiyah. Jadi sudah tiga pola. Ketiga-tiga pola itu bisa kalimatnya dalam bentuk kalimat negatif, positif, dan intergatif, seperti ini. Ini misalnya, ini kan pola buddha ini. Al-mudarrisu hadirun. Kalau menidakkan, leysa al-mudarrisu hadirun. Kalau bertanya, halil mudarrisu hadirun. Kalau dijawab, ia na'am huah dirun. Kalau tidak, la huah leysa hadirun. Begitu juga mengenai leysa. Kalau leysa itu pokok kalimatnya ana, maka dipakailah lastu. Kalau ditambah anta menjadi lasta. Kalau ditambah anta, pokok kalimatnya lasti. Kalau huah, pokok kalimatnya leysa. Kalau hiah, pokok kalimatnya leysat. Otomatis sebutan berubah seperti ini. Misalnya, lastu jahilan. Bukanlah aku seorang yang jahil. Kata yang perempuan, lastu jahilatan. Bukanlah aku seorang yang jahil. Kalau ini, lasta ghafilan. Bukanlah engkau orang yang lalai. Lasti. Ini lasti ini. Lasti ghafilatan. Bukanlah engkau seorang lalai. Kalau ini, leysa na'iman. Bukanlah dia. Berarti ada dianya di sini. Tidak tersembunyi. Bukanlah dia orang yang tidur. Leysat na'imatan. Berarti bukanlah dia perempuan orang yang tidur. Jadi itu kira-kira sudah tiga. Ini bacaan kemarin. Sekarang, untuk LKS 3 ini, ini kan sudah Ustadz beri tanda kuning. Tulis huruf B. Jadi ini peserta Bahasa Arab hanya menuliskan nomor saja. Tulis langsung di PENA. Nomor saja. Kalau betul, kita kerjakan lima-lima dulu, biar lambat Ustadz buat. Tulis huruf B di ujung kalimat. Jika benar, huruf S jika salah. Fokus ujian hanya bentuk tulisan. Karena ini tidak pakai baris. Fokus ujian hanya bentuk tulisan. Dari tulisan itu kita mengerti. Kalau ini, berarti begini. Kalau ini, tulisannya begini. Walaupun tidak tahu artinya. Itu hebat kalau sudah mengerti potongan. Walaupun arti kata benda itu tidak tahu kita, tapi barisnya bisa diterkah. Paham? Diulang lagi? Paham. LKS pola 3 ini adalah tulis huruf B jika. Tulis huruf B di ujung kalimat jika benar. Misalnya di sini tuliskan B. Ini contoh. Jangan jika S jika salah. Fokus yang di uji, kan tidak ada baris ini. Jadi kita hanya melihat potongan tulisan. Contoh. Misalnya ini. Hua leysa mufakiran. Walaupun tidak pakai taslet. Dia bukanlah seorang pemikir. Mufakir. Hua leysa mufakiran. Sekarang B. Di sini saja tuliskan. Ini ada soal LKS ini sebanyak 20. Sebanyak 20. Dipersilahkan. Mulai menulis di kertas masing-masing. Kerjakan dulu sampai nomor 5. Ayo. Lihat tulisan. Sebab kalau nanti disebutkan nanti peserta lain, betul semua didengar-dengarnya. Diputar. Sampai nomor 5 ya. Harus ditulis Ustaz. Iya. Nanti ditanya nanti. Sampai nomor 5 coba ceritakan. Nomor 1. Misalnya disebutkan B, C, B, B, A. Hanya 2. Hanya 2. Mengingat waktu, sama seperti ujian apa ini. Ujian tidak boleh tunjuk-tunjuk. Karena ini adalah mencari ilmu murni. Mudah-mudahan Al-Quran nanti bisa kita pahamnya menurut secara tata bahasa. Tidak hanya sekadar membaca panjang, pendek, makrat, tajid. Bukan itu. Itu tersambil atau perlu juga. Cuma kita mengerti susunan bahasa. 1 sampai 5. Nanti disebutkan saja ya. Oh ya. 1 sampai 5. Berarti ini 24 kali termen ya. 4 kali termen. Boleh lanjut terus kalau nampak. Allahumma salli ala Muhammad. Susah aku satu-satunya Ustaz. Ustaz ditulis balik bahasa Arabnya. Tidak. Tidak perlu tulis bahasa Arab. Tidak cuma BS-BS saja. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Nah, coba mulai siap. Bacakan saja. Misalnya, Ana, coba dibaca bersama. Ana Muazipun. Benar. Benar. Benar, ya. Hiya Muazipatun. Betul. Muazipatun. Benar. Terus. Anta Lastu Jahilan. Lasta Jahilan. Betul. Ya, benar. Terus. Anti Lasti Jahilan. Betul. Ya, betul. Terus nomor lima. Laisa Ghafilan. Betul. Siapa yang betul semuanya? Eh, salah, salah, salah. Ini salah, salah. Salah, salah. Nomor lima, salah. Nomor lima, betul. Salah, salah. Betul. Nomor lima, betul. Nomor lima, betul. Sebab di sini tidak ada menyalahkan. Hua, Laisa, Ghafilan. Kan itu kan muzakar. Ternyata nggak ngangkut di lam. Oh, ya. Silahkan nomor enam sampai sepuluh. Ayo. Enam, salah. Betul, salah. Gue lah, gue lah. Oh, baru nggak najar. Tadi kan lima. Ya, lima. Empat kali termen. Ini termen pertama sudah, termen kedua. Siapa yang tidak lulus? Tidak, Ustaz. Ini tidak konsentrasi. Tidak. Ya Nabi, salam. Sudah, sudah, sudah. Sudah. Kelas, kelas. Kelas. Coba, nomor enam apa bacaannya? Salah. Iya. Laisa, Pak. Laisa, Pak. Pasik, Katun. Salah. Salah, ya. Salah. Terus, ini nomor tujuh. Lastu, Ana. Lastu, Ana, Kazibun. Bagaimana? Kaziban, Kaziban. Salah. Salah. Ya, salah. Delapan. Ana, Laisa. Ana, Laisa. Iya, salah lah. Nomor tujuh. Kalau dipakai lastu. Ana, boleh, tapi di sini dipakai baris ini, Kaziban. Itu maka dia fokus di tulisan. Terus, nomor delapan. Salah. Delapan, salah. Nomor sembilan. Ana, Laisa, Ghafilat. Laisa, Ghafilatan. Nah, bagaimana kita kira-kira ini? Betul, Tul. Salah. Anta, lasta lah. Kalau anti pun lasti. Ini sudah salah ini. Laisa. Oh ya, Laisatnya salah. Iya. Jadi, anta dipakai sini. Mesti lasti atau lasta. Ini Laisat. Iya, maunya Hiya. Nomor sepuluh. Huwa, Laisat, Soaimatan. Salah. Iya, salah. Jadi, nomor enam sampai sepuluh. Semuanya salah. Nomor sepuluh salahnya. Di sini maunya Hiya di sini. Hiya, Laisat, Soaimatan. Ini Hua. Salah, nomor sembilan. Jadi, satu sampai lima tadi. Satu sampai lima. Betul. Betul. Iya. Tapi bagaimana nanti teman-teman yang lain menjawab LKS? Tentu betul semua lagi. Artikah menyimak. Terus, nomor... Harusnya dibahas, Ustaz. Apa harusnya... Nomor enam sampai sepuluh. Salah. Coba ini terakhir menentukan. Saat sebelas sampai... Wih, sepuluh lagi ya. Oke. Sebelas... Sebelas... Kalimat bertanya. Lanjut. Salaman berikut. Hah? Nomor tiga belas. Sudah? Terus, ini dia. Silahkan sampai selesai. Sampai dua puluh. Wa atakal'udu yabuki Wa tazallal bayna yadai Inna anzalna hu Fi laylatil qadr Inna anzalna qur'anan Inna anzalna hu Sebelas... Inna anzalna hu Terima kasih. 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 Terima kasih.